Hai listrik Oke aman Alhamdulillah jadi tampilan lampu indikator depan seperti ini kalau dinyalakan ini siap dijual ini belum ada yang punya ya siapa yang harga tertinggi ya boleh angkat berangkat jadi power ini menggunakan dua set transistor jengkolan untuk jengkolan disini sudah saya ganti kebetulan saya bacali transistor jengkolan Meksiko kalaupun untuk rumah tangga sangat pas sekali menggunakan spekkan 15 yaitu 15600 produknya CR sangat pas sekali atau 12 bisa 4 biji atau kalau sahabat untuk di luar rumah ya boleh menggunakan karakter Twitter atau middle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa sesudahkan satu persatu jadi Alhamdulillah hari ini saya baru bangun tidur dan kebetulan di Pontianak cuacanya hujan terus setiap hari jadi sama dengan musim bulan 12 atau bulan 11 hujan terus setiap hari kebetulan disini lagi menjemur pakaian tapi dalam rumah seperti ini ya biasa lah kalau musim hujan pakaian anak sekolah dan lain sebagainya jadi hari ini saya mereview sebuah power yaitu pesanan sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang yaitu yang berada di daerah Makassar jadi pesanan power disini menggunakan box N9000 yang sudah dilengkapi dengan transistor final jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan untuk cara pemesanan jadi pemesanan sahabat-sahabat tinggal lihat nomor WA yang di pojok ini jadi ada nomor WA yaitu yang bisa sahabat hubungi maupun sahabat-sahabat yang mau bertanya ataupun sahabat-sahabat yang mau berpesan langsung jadi kebetulan disini powernya sudah selesai dan sahabat kita atau sahabat subscriber Ismail Dadang juga pesan satu crossover yaitu produknya CKJ seperti ini dan sudah dilengkapi dengan kabel out and inputnya maksudnya kabel asesorisnya karena disini menggunakan soket Canon nah seperti ini inilah tampilan produk CKJ DHB-418 crossover jadi crossover ini serba guna sahabat untuk di rumah oke tidak masalah yang penting power sahabat lebih dari satu jangan cuman satu mubazir karena hanya terpakai dua channel jadi sahabat-sahabat kalau yang menggunakan power lebih dari satu ya boleh menggunakan crossover ini tapi kalau cuman satu power ya sebaiknya menggunakan tone control karena produk CKJ juga ada mengeluarkan tone control yaitu prametic equalizer jadi pas sekali untuk rumah tangga jadi seperti inilah tampilan untuk di bagian produknya CKJ yaitu crossover jadi power ini dan crossover ini nanti akan berangkat ke Makassar sesuai dengan alamat yang dikirimkan jadi seperti itu pak sahabat-sahabat oke pak sahabat-sahabat sebelum saya lanjut untuk lebih lanjutnya saya mengajak teman-teman ngopi dulu lah ngopi dulu kita oke kebetulan disini ada yang lagi menyusui jadi dimana kita bekerja ngomong dia juga hadir disini oke pak sahabat-sahabat sekarang saya ingin memperlihatkan di bagian dalam sebuah power ini jadi untuk sebuah power ini yaitu menggunakan trapo donat dengan elko sebanyak 8 set atau 16 buah terus untuk di bagian transistornya seperti ini karena ini pesanan menurut informasi untuk spekkan 18 jadi bisa 2 kiri 2 kanan walaupun trapo nya cuma 20 ampere jadi sebuah power ini sangat pas sekali untuk spekkan 18 jadi untuk transistor saya menggunakan transistor produknya Toshiba kalau untuk elko saya menggunakan Rubicon yaitu 100 pol 10.000 mikrofarad atau UV sudah dilengkapi dengan substat sudah dilengkapi protect speaker dan sudah dilengkapi juga penguat input terus untuk di bagian kit draper seperti biasa saya menggunakan kit draper sejuta umat yaitu SOCL 506 disini menggunakan tab jadi disini di tab terus untuk voltase saya digunakan disini 62 volt untuk di bagian power ini dan box nya disini menggunakan box N9000 jadi kalau dinyalakan untuk sebuah power ini tampilan di saat menyala seperti ini sekarang saya coba masukkan listrik oke aman Alhamdulillah jadi tampilan lampu indikator depan seperti ini kalau dinyalakan oke jadi dia sudah bekerja sesuai dengan settingan jadi untuk trapo seperti ini kalau sahabat menggunakan NCB listrik 900 KWH ini aman sangat aman sekali karena sudah menggunakan substat kalau 450 gimana bang 450 bisa pasti bisa bisa sahabat menyalakan tapi asalkan kalau sahabat mempunyai alat-alat elektronik yang lain itu cabut dulu matikan dulu semuanya baru sahabat nyalakan ini kalau semuanya dalam keadaan on otomatis jatuh keduanya kalaupun tidak jatuh nanti kalau sahabat-sahabat mengangkat bus atau keluma terlalu tinggi juga bisa menyebabkan dia bisa bermasalah jadi sekarang saya ingin coba untuk power ini jadi sekarang saya coba pasang speaker masih berlima oke 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 Oke, buat sahabat-sahabat sekarang Coba pengetesan suara 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 Jadi, ini siap dijual Coba pengetesan suara 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 Wassalamualaikum Wr. Wb.